Intro Sebelum lanjut videonya jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau gimana kabarnya semoga sehat selalu Oke teman-teman di video kali ini seperti biasa saya ingin unboxing burung lagi Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan burung yang sangat cantik sekali namun dijual di pasaran dengan harga yang sangat murah Burung ini memiliki tampilan dan juga warna yang cantik sekali maka dari itu saya sedikit heran kenapa burung ini dijual di pasaran dengan harga yang tidak terlalu mahal Untuk jenisnya sendiri adalah burung ocean jadi buat teman-teman nanti bisa coba burung ini sebagai burung peliharaan di rumah Selain memiliki tampilannya sangat cantik burung ini juga memiliki suara yang khas dan juga unik sekali Jadi buat teman-teman saya rasa pasti suka dengan burung ini Untuk ukurannya sendiri burung ini tidak terlalu besar ya teman-teman Jadi masih masuk dalam kategori burung kecil Oke teman-teman tidak usah berlama-lama sekarang langsung saja kita unboxing Oke saya akan coba buka dulu teman-teman Ini harus hati-hati karena memang ukurannya tidak terlalu besar Saya rasa buat teman-teman nanti pasti suka dengan burung ini karena tampilannya sangat cantik sekali Oke saya sudah dapat burungnya Oke teman-teman dan ini adalah burung kahicap ranting Buat teman-teman pasti sudah banyak yang tahu ya tentang burung kahicap ranting Atau bahkan sebagian dari teman-teman belum ada yang tahu tentang burung ini Oke jadi burung kahicap ranting ini saya dapatkan dari Om Byokan dengan harga hanya Rp20.000 saja Jadi untuk harganya sangat murah sekali ya teman-teman Padahal burung ini memiliki tampilannya sangat cantik seperti ini Untuk warna sendiri burung ini doang-doang berwarna biru Kemudian pada bagian sayap maupun bagian ekornya terdapat warna kecoklatan Untuk bagian dedan sendiri burung ini memiliki warna putih keabu-abuan Jika dilihat sekilas burung ini memang mirip sekali dengan burung teledekan laut maupun burung citron Dan seperti biasa saya akan coba cek dulu untuk kesehatannya Kita lihat untuk sayap bagian kanannya disini aman semuanya utuh Kemudian untuk sayap bagian kiri disini ada beberapa yang copot ya teman-teman Ini biasanya terkena bulut ya atau terkena perangkapnya Kemudian untuk bagian ekor sendiri teman-teman bisa lihat disini ekornya lumayan utuh walaupun ada beberapa bulu yang copot Untuk panjang ekornya sendiri kurang lebih sekitar 5 cm Tidak terlalu panjang ya teman-teman Kemudian lanjut lagi kita lihat pada bagian dadanya Untuk bagian dada sendiri teman-teman bisa lihat disini burungnya tidak terlalu kurus dan juga tidak terlalu gemuk Dan bisa dikatakan bahwa burung ini sehat Kemudian disini bisa dilihat untuk kakinya semuanya aman tidak ada yang cacat Baik kuku maupun jari-jarinya semuanya utuh Oke untuk selanjutnya disini saya akan coba berikan tips secara membedakan burung kecap ranting jantan dan juga betina Untuk membedakan burung kecap ranting jantan dan betina ini tidak terlalu sulit teman-teman Dikarenakan keduanya memiliki tampilannya berbeda Jadi buat teman-teman yang ingin membeli burung ini diombyokan kalian bisa perhatikan pada bagian kepalanya Untuk burung kecap ranting yang jantan dia memiliki warna hitam pada bagian atas kepalanya Atau mirip sekali dengan sebuah mangkota Kemudian selain pada bagian atas kepalanya Di bagian lehernya sendiri juga terdapat warna hitam Sedangkan untuk kecap ranting yang betina Dia sama sekali tidak memiliki warna hitam Baik pada bagian atas kepala maupun pada bagian lehernya Jadi untuk betina hanya terlihat polos warna biru saja Jadi saya rasa sampai disini teman-teman sudah paham ya untuk membedakannya Sangat mudah sekali Jadi jika kalian diombyokan Kalian cari saja burung kecap ranting yang memiliki warna hitam pada bagian atas kepala Dan juga pada bagian lehernya Dan itu adalah burung yang jantan Oke teman-teman dan sekarang kita akan masukkan dulu burungnya ke dalam sangkar Burung kecap ranting ini adalah jenis burung pemakan serangga Jadi untuk pakannya kita bisa berikan full ulat kandang seperti ini Kemudian seperti biasa di video kali ini saya juga akan sertakan contoh suara dari burung kecap ranting Agar teman-teman bisa menilai sendiri kualitas suara dari burung ini Dan berikut ini adalah contoh suaranya Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itulah untuk contoh suara dari burung kecap ranting Jadi untuk contoh suara tadi memang saya ambil langsung dari burung yang saya unboxing tadi Untuk variasi suaranya sendiri memang tidak terlalu banyak teman-teman Atau bisa dikatakan sedikit monotone Seperti yang sudah teman-teman dengar tadi Dia hanya mengeluarkan satu suara saja Jadi burung kecap ranting ini tidak memiliki banyak variasi suara Hanya beberapa saja Maka dari itu bisa saya simpulkan kenapa burung ini dijual di pasaran dengan nerga yang murah Mungkin dikarenakan variasi suaranya tidak terlalu banyak Padahal menurut saya pribadi burung ini suaranya cukup bagus Dikarenakan burung ini memiliki tipikal suara yang sedikit kasar Jadi saya rasa burung ini juga bisa kita jadikan sebagai masteran di rumah Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itulah untuk unboxing kita kali ini Semoga video ini dapat memberikan manfaat Memberikan referensi dan juga edukasi untuk teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam kicau